Sebuah video konvoy pengedara yang mengeber motor yang pakai kenal potbrong di depan markas TNI viral di media sosial. Warganet dibuat geram dan menyoroti reaksi anggota TNI yang memilih diam mengaku takut salah. Dalam video yang beredar, tapak kerombongan pengedara motor membawa bendera partai politik. Mengeber motor dihadapan anggota TNI yang hanya berdiri melihat. Sejumlah anggota TNI cuma terdiam dan tak bereaksi saat melihat konvoy pengedara sepeda motor tersebut. Video viral ini dapat dilihat di ugahan atau postingan akun ex etreceh tapi sayang pada Senin 15 Januari 2024. Belum diketahui pasti lokasi momen tersebut, namun diketahui di wilayah Pulau Jawa. Tapak, dalam video itu sejumlah anggota TNI yang berseragam loreng coba bisa melihat saja iringan konvoy pengedara sepeda motor yang dengan sengaja geber-geber kenal potbrong saat melintas tepat di depan markas TNI tersebut. Dalam ugahan anggota tersebut tertulis caption atau keterangan yang menyebutkan bahwa para TNI itu mendapatkan instruksi dari pimpinan tidak perlu menanggapi pengedara yang sedang konvoy itu. Belum diketahui secara pasti apa maksud dari konvoy pengedara sepeda motor yang sengaja geber-geber kenal potbrong itu tepat di depan markas TNI tersebut. Selain itu juga belum diketahui terjadinya iring-iringan konvoy pengedara sepeda motor tersebut. Sementara sejumlah anggota TNI yang tanpa reaksi itu sepertinya tidak menegapi pengedara sepeda motor yang geber kenal pot seolah melakukan provokasi kepada anggota TNI yang ada di lingkungan markas TNI itu. Sebelumnya viral pemberitaan ada sejumlah oknob anggota TNI yang melakukan penganiayaan terhadap pengedara sepeda motor yang geber-geber kenal pot saat melitasi markas TNI di wilayah Boyolali, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Terkait insiden tersebut, Kepala Staff TNI Angkatan Darat atau Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengklarifikasi bahwa tidak ada aksi penganiayaan menggunakan batu. Sebab apabila menggunakan batu, maka proses pemulihannya tidak akan bisa cepat dan bisa sembuh dalam kurun waktu sekitar 3 hari. Selain itu, menurut Maruli, perlu menjadi evaluasi bagi semua pihak. Dalam peristiwa itu diketahui, relawan tersebut berkendara dalam kondisi wabuk yang dapat membahayakan masyarakat. Adap anggota TNI telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Denpom Surakarta. Dengan tegas, Jenderal TNI Bintang 4 ini menyerahkan sepenuhnya di persidangan. Sampai jumpa! Menjadi Indonesia